Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Perkenalkan, saya Dr. Maya Indah Triwardani, Trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan mengenai teknik penjahitan matras vertikal Tujuan pembelajaran Tujuan umum, mahasiswa mampu melakukan teknik anestesi dan penjahitan luka dengan benar Tujuan khusus 1. Mahasiswa mampu mengetahui prinsip dalam teknik anestesi dan juga penjahitan luka 2. Mahasiswa mampu melakukan anestesi blok dan infiltrasi pada daerah luka sebelum tindakan penjahitan 3. Mahasiswa mampu melakukan penjahitan luka matras vertikal dengan benar 4. Mahasiswa mampu menggunakan peralatan dan menerapkan prinsip aseptik dan antiseptik dengan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya dokter Maya, dokter yang bertugas di klinik ini dengan Bapak siapa? Nama saya Adi dok Adi usianya berapa Bapak? Usianya 30 tahun Baik Pak Adi, setelah ini saya akan melakukan penjahitan pada luka Bapak Mungkin akan sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia dok Baik, sebelumnya saya tanya dulu apakah terdapat riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada dok Tidak ada, apakah terdapat alergi obat anestesi atau bius? Tidak ada dok Baik, jika tidak ada, Bapak silakan mempersiapkan diri Saya izin untuk cuci tangan dan juga mempersiapkan alatnya terlebih dahulu Persiapan alat dan bahan Memisahkan alat dan bahan yang steril dan non-steril Steril ada Minor set Yang terdiri dari Pinset anatomis Pinset cirugis Gunting jaringan atau benang Dan middle holder Kemudian ada Bengkor Jarum jahit Benang jahit Dan kom Serta Duk steril dan duk lubang Kemudian handscone steril Kemudian sped 3 cc steril Kemudian kasa steril Alat non-steril Alat non-steril ada hipafik Kita potong Kemudian ada salep dintamisin Ada gunting plaster atau gunting hipafik Kemudian povidon NACL Serta lidokain Mematahkan lidokain ampul Menuangkan H2O2 pada komsteril Melakukan cuci tangan aseptik antiseptik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memakai gond dan APD yang dibutuhkan Memakai handscone steril pada sebelah tangan kanan dahulu Memasukkan lidokain Kedalam sped 3 cc Memakai handscone steril pada tangan sebelah kiri Mendiagnosis luka Contoh Fulnus lasaratum regio antebrahideksa Contoh Fulnus lasaratum regio femur sinistra Pasang duk steril pada bagian bawah tempat penjahitan luka Desinfeksi dengan menggunakan povidon iodine Secara sirkuler dari dalam ke luar Kemudian desinfeksi lagi Menggunakan NACL atau Aquadase Anestesi lapangan operasi dengan teknik anestesi infiltrasi atau blok Teknik infiltrasi Masukkan jarum di salah satu sudut area operasi Arahkan ke arah kanan Aspirasi Jarum dicabut tetapi tidak sampai lepas dari kulit Sambil obat dikeluarkan Masukkan juga jarum di sudut yang berseberangan dengan sudut tadi Arahkan ke area kanan Aspirasi Jarum dicabut tetapi tidak sampai lepas dari kulit Sambil obat dikeluarkan Kemudian jarum di belokan ke arah kiri Aspirasi Jarum dicabut Sambil obat dikeluarkan Setelah 5 menit Cek dengan menggunakan pinset Yang pertama adalah infiltrasi Anestesi infiltrasi pada kedua titik Yaitu ujung yang pertama dan juga ujung yang kedua Wevel jarum menghadap ke atas Kemudian kita serongkan ke sebelah kanan Kita aspirasi Tidak ada darah Kita masukkan Sambil kita tarik sped Jangan sampai terlepas Kemudian kita masukkan sebelah kiri Kita aspirasi Tidak ada darah Kita masukkan Kemudian pada sisi yang satunya Ujung yang satunya Kita aspirasi Tidak ada darah Masukkan Jangan sampai keluar Kemudian pada serong sebelah kiri Kita aspirasi Tidak ada darah Masukkan Setelah 5 menit Kita cek Apakah masih terasa nyeri atau tidak Dengan menggunakan pinset Pak masih terasa nyeri enggak? Tidak dok Baik Teknik anestesi blok Identifikasi lokasi operasi Identifikasi jalan persarapan Sentikan tegak lurus dengan permukaan jaringan Aspirasi Sentikan beberapa cc obat anestesi Lidokain 2% Di bagian proksimal dari luka Cek hasilnya setelah 5 menit Jika pasien masih kesakitan Cobalah massage lagi Dan lakukan pengujian ulang Jika keadaan anestesi belum juga terjadi Evaluasilah beberapa hal berikut ini 1. Apakah lokasi penyuktikan Sudah sesuai dengan anatomi persarapan 2. Apakah ada riwayat alkoholik 3. Apakah benar yang disuntikan adalah obat anestesi Atau obat anestesi yang sudah kadar luarsa 4. Hati-hati Sediaan vial sering tertukar dengan aquabides Atau obat anestesi dalam vial Yang sudah pernah dipakai Atau mungkin tidak dipakai dalam waktu lama Akan mengurangi daya anestesinya Teknik anestesi blok Identifikasi lokasi operasi Identifikasi jalan persarapan Suntikkan tegak lurus Dengan permukaan jaringan Kemudian kita aspirasi Jika tidak ada darah Masukkan beberapa cc Obat anestesi lidokain 2% Di bagian proksimal luka Begitu pula pada jalan persarapan yang satunya Aspirasi tidak ada darah Masukkan beberapa cc lidokain Cek hasilnya setelah 5 menit Bapak masih sakit gak pak? Tidak dok Baik Pencucian luka Lakukan pencucian luka Dengan aquades steril Atau NACL 0,9% Hingga luka bersih Apabila diperlukan Bisa menggunakan H2O2 Untuk luka kotor Kemudian bilas dengan aquades steril H2O2 Bilas dengan aquades steril Penjahitan luka Handling instrument Needle holder dipegang oleh Digiti manus 1 Dan digiti manus 4 Pemasangan surgical needle Dijepit di ujung needle holder Pada 1 per 3 bagian dari tempat masuknya benang Dan 2 per 3 bagian dari ujung jarum jahit Usahakan untuk tidak memegang Surgical needle menggunakan tangan kosong Memasang benang jahit Memasang duk lubang Menjahit luka Masukkan benang jahit tegak lurus dari permukaan jaringan Penjahitan luka sebaiknya dilakukan dengan jarak dan kedalaman yang sama pada kedua sisi Biasanya tidak lebih dari 2-3 mm dari tepi luka Tautkan kedua tepi luka Simpulkan sebanyak 2 kali Simpul yang pertama Simpul yang kedua dan ketiga sebanyak 1 kali Taruh simpul di salah satu sisi luka Potong benang sisakan kurang lebih 1 cm Menjahit luka Matras cervical Matras cervical Terima kasih telah menonton! 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 longgar ataupun tidak terlalu ketat dua tepi luka satu bertemu dengan tepi luka satunya tiga no dead space empat tidak ada overlapping setelah tepi luka seluruhnya ditautkan dengan jahitan oleskan antibiotik bisa menggunakan gentamicin 0,1% atau sufratul tutup dengan kasa steril kemudian dipelestir atau menggunakan ipavid berikan ATS dan TT 0,5 cc sesuai indikasi cuci tangan berikan analgetik dan antibiotik oral contoh untuk pasien dewasa amoksisilin 3x sehari 500 mg dan asam mefenamat 3x sehari 500 mg diminum setelah makan Alhamdulillah Pak Adi sudah selesai penjahitan lukanya ini sudah saya jahit nanti untuk tiga hari ke depan lukanya jangan kena air dahulu Gek walaupun nanti tiba-tiba basah itu segera diganti kasanya terus nanti tiga hari ke depan silahkan kontrol lagi untuk saya cek apakah lukanya ini ada infeksi atau tidak terus kemudian nanti saya bawakan obat pulang ada antibiotik dan juga anti nyeri antibiotiknya harus dihabiskan Gek ya kemudian untuk anti nyerinya diminumnya setelah makan untuk nanti rencana pelepasan dari jahitannya yaitu kurang lebih 7 harian apakah ada yang mau ditanyakan Pak Adi tidak ada baik jika tidak ada saya akhiri semoga lekas sembuh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!